Pemirsa Timsar berhasil menemukan Sarifuddin Balubun, nelayan yang hilang di Laut Maluku Tenggara sejak Senin lalu. Korban yang diduga tenggelam bersama Longbut akibat dihantam cuaca buruk tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan pencarian selama tiga hari, Timsar gabungan akhirnya berhasil menemukan Sarifuddin Balubun di perairan Pulau Mas Kabupaten Maluku Tenggara. Korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Timsar yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri dan Warga, TNI Polri dan Warga mengevakuasi korban ke rumah duka di Maluku Tenggara. Dengan ditemukannya korban tersebut, operasi Sar di wilayah Maluku Tenggara resmi dihentikan. Dugan sementara korban hilang dan tenggelam akibat dihantam cuaca buruk berupa gelombang tinggi di perairan Maluku Tenggara. Basarnas menghimbau nelayan untuk tidak melaut, jika kondisi cuaca ekstrim berupa angin kencang dan gelombang tinggi, guna menghindari kecelakaan laut seperti ini. Ya baik, untuk kegiatan operasi Sar hari ketiga ini, untuk satu orang korban di wilayah perairan Pulau Mas, Maluku Tenggara, Alhamdulillah pada pukul 12.15 sudah diinformasikan bahwa korban itu dievakuasi dan ditemukan oleh tim Sar dan langsung dievakuasi ke rumah duka, rumah korban tersebut. Dan pada pukul 12.45, operasi Sar kami tutup secara resmi dan memberikan informasi kepada seluruh teman-teman potensi Sar. Banyak terima kasih dan semua unsur dikembalikan ke institusinya masing-masing. Dan kami harapkan kepada seluruh masyarakat di Maluku ini agar melaut dengan memperhatikan cuaca. Kalau cuaca kurang bagus, sesuai dia hanya untuk tidak melaut dulu. Nelayan atas nama Sarefuddin Balubun dilaporkan hilang saat melaut Senin kemarin. Korban biasanya selalu melaut pada pagi hari dan pulang di sore harinya. Namun hingga selasa pagi korban tak kunjung kembali ke rumah. Keluarga pun melaporkan kejadian ini ke tim Basarnas di posar kota Tual guna melakukan pencarian dan pertolongan. Dari Tual Maluku Tenggara, kontributor Nusantara TV Edwan Rukwa Aladin Sukma melaporkan. Terima kasih telah menonton!